Profesor Suyanto, Wakil Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memberikan pesan bagi para alumni dari Universitas Ahmad Talan Yogyakarta pada sesi kuliah umum wisuda periode Juli 2018, bahwa menguasai big data dan bisa mengolahnya akan sukses di era industri 4.0 dan ahli big data dapat menciptakan peluang kerja dengan potensi yang dimilikinya. Menghadapi tantangan hidup ke depan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, generasi muda harus lebih kreatif dalam membuka peluang usaha yang mengandalkan teknologi. Wakil Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Suyanto, pada kuliah umum di wisuda Universitas Ahmad Dahlan, mengatakan bahwa menguasai big data dan bisa mengolahnya akan sukses di era industri 4.0. Ahli big data harus bisa merencanakan, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, menginterpretasikan hasil analisisnya, dan mempresentasikan data. Dengan demikian, ahli big data dapat menciptakan peluang kerja dengan potensi yang dimiliki. Dunia ini, apalagi di era sekarang, saudara yang terkenal dengan era disrupsi teknologi, disrupsi manajemen, dan revolusi industri 4.0, segalanya bisa terjadi. Kalau di Amerika, pengalaman orang yang di wisuda ini, sejak awal sudah diingatkan, be careful with this, hati-hati dengan nilai-nilai C. Nilai-nilai C itu perlu diperhatikan, karena bisa membuat kejutan yang luar biasa. Biasanya di sana yang kumlaut, nilainya A, itu jadi dosen. Yang B, itu jadi birokrat di pemerintahan. Yang nilainya C itu banyak yang jadi pengusaha, dan mempekerjakan orang-orang yang nilainya A. Banyak sekali. Jadi saudara jangan berkecil hati. Coba lihat di sekiling kita ini, banyak sekali. Ada klinik bersalin, yang dipunyai hanya oleh seorang mantri dan bidan. Ini karena faktor kepemimpinan yang luar biasa. Kan biasa saja, mantri dan bidan. Tapi serta-merta, setelah kliniknya itu berubah menjadi rumah sakit, maka bidan itu pegawainya adalah para dokter-dokter spesialis. Ini akan terjadi kepada saudara-saudara, yang nilainya C itu, manakala saudara memiliki apa? Itu juga dengan soft skill. Nah, ke depan, soft skill itu sangat penting, bahkan lebih penting dari nilai-nilai akademik. Selanjutnya, Suyanto berpesan kepada alumni UAD agar terus belajar, karena manusia hidup harus mengandut konsep belajar sepanjang hayat. Apalagi di era industri 4.0, di mana perubahan sangat cepat, sehingga jika alumni tidak mau belajar, maka akan mengalami ketertinggalan zaman. El Mariana, asul Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih.